Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat upland dimanapun anda berada pada malam hari ini kita sedang berada di daerah Bogor ya itu tepatnya di Hotel Royal pejajaran nah sebagai yang kita ketahui bahwa bulan ini kita sudah mulai melaksanakan pelatihan untuk penyuruh pertanian, pasdes dan kepada kawan-kawan PIU nah ada pun pelatihan yang kita lakukan adalah untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan APEN di tahun 2024 nah salah satu kegiatan itu adalah kegiatan yang terkait dengan modernisasi pertanian nah besok kita akan membahas itu, mendiskusikan bersama-sama dalam materi pelatihan dan kita pada hari ini telah menghadirkan narasumber kita yaitu Pak Anggri dari BBSDLP ya Pak ya nah kemudian salah satunya lagi adalah Pak Bayu Diningrad ya yang akan bicara tentang konsep dasar modernisasi pertanian itu nah pada malam ini kita sengaja untuk berdiskusi dengan beliau untuk mempersiapkan kegiatan besok ya jadi bersama Pak Anggri dan bersama Pak Bayu untuk bagaimana proses yang akan kita lakukan besok pagi ketika beliau-beliau ini akan memberikan pelatihannya nah untuk itu ikuti diskusi kita pada hari ini dan mudah-mudian kegiatan besok kita betul-betul dapat kita laksanakan dengan baik lahan di luasan sekitar 500 meteran atau 350 meter Pak nah tapi kita minta kepada Pak kepada bukan dinas kepada kelompok tani yang kita ini keserahkan kepada kelompok tani ini Pak ini kelompok tani mereka itu menyiapkan lahan itu 500 sampai 1000 Pak Bayu 1000 meter jadi artinya walaupun kita akan bangun sekitar 350-500 meter tapi mereka siapkan itu karena apa karena kita inginkan ke depan itu kalau mereka berkembang mereka kan tidak apa bisa mengembangkan lahan-lahan itu nah dalam skenario itu kita akan bersiapkan dengan konsep smart bank jadi smart itu adalah smart plumbing itu di dalam itu akan kita siapkan lengkap lah dengan apa ya dengan dengan ada apa dengan pengukur sensor gitu ya bapaknya isinya ada sensor jadi mulai dari PH kemudian apa apa nutrisi sekalang macam gitu ya ya kita akan siapkan itu sampai juga mereka itu bisa menganalisa berapa semestinya juga adalah untuk suhu Pak tekanan sama kelempapan itu itu satu satu lagi kita juga akan mengapa membantu mereka itu dengan drip irigasi irigasi modern jadi artinya bisa itu tetes atau bisa untuk sprinkle atau bisa apa Pak itu nanti tergantung pada kondisi tanamannya nanti nah itu akan kita bantu dan kemudian satu lagi kita akan aplikasikannya dengan konsep IOT Pak jadi artinya kawan-kawan itu nanti mereka itu udah bisa bertani itu di rumah jadi dia bisa bisa lihat dari AP nya saja udah bisa kontrol itu semua akan kesitu memang nah aranya kesitu nah konsep kita itu seperti itu mimpi kita baru ya mimpi kita masih ini kan baru tataran konsep memang dalam perkembangannya ketika kita beberapa kali mendiskusikan ini ini apa Pak artinya kita masih sepertinya tidak menentukan mbak belum betul-betul pas menemukan jalan apa ya jalan Hai artinya gini kita itu tidak menemukan tepi ini ceritanya berkembang terus baca ketika kita ngomong tentang modernisasi konsepnya makin panjang makin panjang makin panjang makin panjang jadi kita itu apa karena setiap yang kawan-kawan kita buat lebat jadikan narasumber mereka pasti akan mempunyai ide-ide tersendiri lagi Makin lama makin lama makin lama makin lama padahal awalnya kita mimpi kan itu yang sederhana saja jadi luasan yang 500 meter kita kasih screen house untuk minimal ya untuk menjaga kelembapan menjaga hamas kalau macam itu Pak nah tapi akhirnya berkembang ini sampai juga makanya besok itu kita bisa lah memberikan pemahaman yang yang minimal sederhana dululah jadi artinya bahwa mereka itu bisa menggunakan itu yang kita harapkan ini milenial Pak Bayu pakai karena apa karena ya kawan-kawan adik-adik milenial yang memungkinkan untuk bisa menyentuh teknologi istilahnya seperti ini ya nah tapi mereka yang komitmen kena kemudian yang penting sekali bagi kita bahwa apa yang kita buat ini jangan hanya sebagai percontohan atau monumen tapi kita mengharapkan ini betul-betul produktif jadi ada tanaman yang mereka tanam disitu betul-betul ia bisa membuktikan itu adalah produksi itu jauh lebih tinggi dari daripada pertanian-pertanian konvensional Pak Bayu walaupun buasannya kecil tapi kita harapkan itu dalam mempunyai produktif yang tinggi karena karena tujuan kita itu kesitu jadi tujuan kita itu sebenarnya y2 pertama itu adalah apa memotivasi minat dari milenial kita itu untuk turun ke dunia pertanian ya selama ini kan kita coba ini diapren dengan cara kompional kayaknya mereka tidak tertarik di budidaya mungkin salah satunya caranya seperti inilah mungkin bagi kita ya agar mereka itu melihat bahwa sebenarnya dari pengalaman yang juga apa yang juga ada ternyata kita memang di beberapa tempat yang dilakukan oleh minial itu juga justru mereka membeli pendapatan yang apa-apa yang 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 lumayan bagus terutama sekarang ini kan lagi tren lagi yang untuk berdaya melon nih Pak Bayu wah tapi kita menginginkan gini kita menginginkan jangan hanya satu community yang mereka pikirkan sekarang ini kan semua kawan-kawan tuh kemarin bintang sama dia kita bahwa ketika kita diskusi itu adalah mereka itu memfokuskan kepada satu community dan ini berusaha kan juga tidak tidak sehat ya dan kita bisa nanti akan memberikan kepada apa kawan-kawan kita ini terutama di kawan-kawan yang di dinas pertanian kemudian di tokan PPL dan kawan-kawan fastdesk karena mereka itu semua kita undang Mbak kita mengharapkan ini proses pertanyaan kita ini ke seluruh lokasi apel 13 perupatan itu itu nanti kita undang mereka itu sampai 4 atau 5 gelombang nanti Pak ini baru awal ini Pak setelah itu kita akan bergulir beberapa tempat lagi jadi sehingga lebih kurang sekitar 450 orang dari pasdes kemudian dari dari dinas itu semuanya kemudian kemudian dari PPL itu tersosialisasi kegiatan ini kira-kira gitu Pak kita di Pak Pak Bayu gambarannya itu besok nah besok karena kita bertiga waktu kita mungkin besok kita enggak mungkin Anda usah terlalu panjang sekali untuk menyampaikan apa ya tapi yang kita minta itu adalah diskusinya mungkin itu diskusinya diskusinya enggak lebih panjang jadi waktu kita itu dua jam jadi besok kita mulai dalam tahun 2009 ya sampai kita siang lah jam 12 lah mungkin ya kan lumayanlah dua jam lumayan itu nanti bangli kita tentang di BBS ya di jelaskan konsep berarti kita konsep apanya konsep ini kalau SDG Pak kalau SDG itu kan memang kita sudah punya Smart Greenhouse sama Indoor Vertical farming Oke yang di tahun 2022 kita juga sudah pernah membimbing di Cikajang ini Smart Greenhouse untuk pembimbitan tentang Oh pembimbitan tentang ya itu kita yang develop sama-sama develop dengan dinas jadi dinas menyediakan Smart Greenhouse nya kita menyediakan IOT dan sistemnya nah sebagai tanpa informasi Pak sebetulnya otaknya sudah kita bingung sama di Garut Oh ya di Garut ya betul kita bikin kemudian di samping-samping itu kan ada yang dari heavy center atau apa itu ya kita ingin mengembangkan disitu juga untuk mengintegrasikan dengan otaknya udah ada nih Pak kita bikin jaringan-jaringan namun karena terkendala support yang ada jadi kebetulan tahun ini ada pendanaan dari eye care di BBS itu saya saya usulkan kembali sehingga supaya terintegrasi otaknya sudah ada di dari upline kita mengembangkan nih yang dari handi-handi santri itu oke oke tapi kita menggunakan ya namanya ajuan kita tunggu dulu itu dari apa dari lembaga heavy center ya dari heavy center ya ada di aplankan ada di pocok juga sudah kita bikin kita bikin Smart Greenhouse nya yang masih kembali ke konvensional hanya semacam bangunannya saja ntar kita sudah punya otak setengah tinggal tinggal menyambung-nyambungkan berapa bikin sensor disitu ya kita usulkan di kegiatan eye care tau oke jadi besok mungkin saya kami ingin presentasikan terkait dengan pengalaman apa yang kita bikin kan gimana saja mungkin juga untuk menarikannya terutama dari petani mungkin gambarannya seperti itu Pak Bayu jadi mungkin Pak Bayu besok akan mungkin menyesuaikan ya tapi tetapi intinya gini Pak Bayu inginnya kita itu adalah bagaimana kita mau apa ya mau memancing niat dari petani merenial kita yang dulu Pak Bayu juga telah di itu ya latih itu ya waktu itu ya nah kemudian di ketemang kembang Pak Bayu kan kuatnya di petani organik jadi bagaimana nanti kita bisa kombinasikan ini Pak jadi dengan menggunakan teknologi yang seperti ini memungkinkan enggak kita menggunakan kuku organik untuk itu itu yang itu yang satu yang penting itu satu yang satu dulu adalah bagaimana kita itu bisa memberikan buat karena nanti kita saya minta di bawah itu dalam menjadi wajah bahwa apa yang kita lakukan di situ itu bukan hanya sebuah monumen Pak tapi adalah betul-betul sebuah produksi yang menjanjikan kita bagi tugas ya jadi Bapak besok jelaskan alat ya mulai dari smart greenwash nya semua sudah alat-alatnya saya akan jelaskan konsep gimana gitu Pak soalnya saya akan jelaskan tentang modern tapi organik soalnya kalau yang modern yang banyak dipelajari ini kan mereka rata-rata mereka akan tergantung ya semua dibuat tergantung tergantung dengan pupuk-pupuk kimia dan sebagainya tapi kita akan buat dengan cara organik kalau yang saya nyebut itu sawah palsu jadi sebenarnya media ini adalah superfood tapi organik jadi untuk melon untuk cabe untuk tomat untuk padi nah itu nanti kita akan bisa buat padi ini yang sekarang ini sudah panen ini sudah tembus 20 ton pak rektare rektare jadi kita pakai model semat harus semat memang harus pakai sistem kayak melon itu polybag polybag tapi tinggal nanti ngatur di tripnya di penyiramannya soalnya padi itu kan sebenarnya bukan tanaman air ini jadi ini anakannya rata-rata 60-70 perumbun nah terus yang kedua untuk cabe untuk tomat untuk horti semua sudah sudah bagus lah jadi nanti saya akan jelaskan konsep modern soalnya yang modern kalau kita terjebak kayak di barat itulah hanya kan luas Hai lah yang sekarang ini yang beredar hari ini yang modern-modern yang yang semat yang kecil-kecil ini kan dipengaruhi dari Cina Jepang terutama yang ke smart farmingnya nah tapi kita akan buat kombinasi semuanya soalnya lahan pertanian kita akan ini jawaban itu bagaimana menjawab lahan pertanian yang tinggal langgep aja 1,5 hingga 2000 meter itu cukup untuk bertahan kan tidak ada cara lain kan berarti kita harus ke modern nah itu yang kita mau buat disitu soalnya kalau luar negeri kalau kita ke Eropa Amerika hanya 100 hektare satu farming alatnya lengkap semua nah iya soalnya tanahnya luas tapi kita kan enggak mungkin petani kayak gitu kuali korporasi ya itu nanti Bapak yang jelaskan mungkin besok sebagai gambaran umum saja mungkin bisa Pak Bayu juga memberikan gambaran juga ya bagaimana penerapan dari beberapa negara ya ya saya jelaskan mungkin berapa mungkin seperti apa ya seperti Israel mungkin ya juga tiap ada yang set itu ya ke akan berbeda dengan Belanda mungkin ya berbeda dengan Eropa mungkin bisa sudah digambarkan kemudian apakah memang kita pilih itu atau kita memang pilih yang model kita gini-gini gini-gini nanti saya akan fokus di latar belakang kenapa kita harus modern modern itu sebenarnya cuma dua efektif dan efisien ya cuman dua itu kata modern sebenarnya modern efektif dan efisien itu sebenarnya dari organik-organik itu adalah organ organ itu adalah satu sistem yang tidak boleh terputus ya nanti kita akan jelaskan bagaimana pertanis web berhasil lah untuk berhasil terakhir dengan kendala-kendala kita akan tenaga kendala kita ketepatan kendala kita di manajemen karena itu tidak ada cara lain harus pakai alat dan apa contoh baik hujan kayak kemarin tanaman sayur tertentu ya habislah kecuali harus perlu screen atau kita peraih UV nah terus yang kedua ketepatan ketepatan tidak ada cara lain harus pakai alat ya nah sensor nah itu nanti Bapak yang jelaskan disitu gitu boleh gitu kira-kira ya jadi nanti Bapak melengkapi di belakang tapi saya kepengen begini Pak saya kepengen menciptakan petani itu mandiri di desa juga pun mereka bisa punya soalnya gol kami adalah petani itu bisa mandiri kubuk mandiri semuanya kalau alat-alat ini sudah dijual bebas dan ini tidak menjadi masalah lama sekali kan soalnya yang kita Pak hari ini Pak yang sudah kita riset jadi kebetulan satu Pak saya ini punya petani yang super super kaya sudah pengeluarannya dia perbulan sudah diatas 13 Pak M itu sekarang dia fokus ke pertanian total jadi dia kembangkan semuanya dan dia melakukan semua yang saya omongkan kalau saya pakai punya saya kandak Abdul Pak sekarang saya pakai punya murid saya yang sudah menerapkan dan hasilnya luar biasa cuman perlu teknologi kalau dia memang anti teknologi ini orang kaya jadi dia nyangkul aja harus pakai nyangkul dada plastik dada mulsa itu enggak apa lah itu kan dia kan gitu tapi yang petani yang milenial kendalanya kan tadi mas tak mau ada rumput enggak mau capek syukur-syukur nyiram sudah pakai handphone semuanya setelah lebih sampai nanti yang dilangsang begitulah bahwa ya mungkin ya gambaran kita seperti itu banyak kita bisa enggak nyigong alat ya oke ya maksudnya oke mungkin kita udah sepakat besok ya besok kita mulai jam 9 pagi Pak jadi waktu kita memang sedikit kalau dua jam itu memang dengan konsepnya kita ini itu pasti ya cukup banyak tapi mungkin akan kekurangan bagi peserta besok karena ini sesuatu yang baru jadi ini bisa cepat diterima mungkin bisa juga cepat di bawah disanggah gitu ya mudah-mudahan itu tidak kita dapat pasti rame ya pasti akan mendukung konsepnya itu akan sebagi itu mungkin bisa awal ya oke jadi sudah clear enak ketemu gini sebelum jadi ngajar besok kita pas perbagian ya perbagian ya ya jadi mungkin demikian aja ya Pak Bayu Pak Giri ya mungkin demikian sahabat upland semua apa yang kita disaksikan dalam ini adalah untuk kegiatan kita besok ya mudah-mudahan kegiatan kita besok di apa di di ruang kelas itu bisa betul-betul akan sukses ya akan bisa diterima karena terserang bahwa konsep ini adalah konsep yang baru di upland jadi artinya semua kita itu masih belum memahami apa itu yang modernisasi seperti apa dan kemudian tentunya karena sesuatu yang baru ada yang menerima dan ada yang masih memikirkan ulang untuk ini kegiatannya dan dan besok kita akan berhasil mungkin saja overview yang kita lakukan pada malam ini mudah-mudian besok kita bisa melaksanakannya dengan baik ini demikian saja waktu lain tapi berdaya selamat tinggal selamat menikmati